Hai semuanya, selamat datang di channel ITBrain Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi ITB Post Apotek Untuk download coba gratis aplikasi ini, silakan cek link di deskripsi Pertama kita buka terlebih dahulu aplikasinya Lalu kita masuk ke dalam menu login Di sini kita masukkan username dan juga password kita Jika Anda pertama kali menggunakan aplikasi ini, Anda masukkan username sebagai admin dan juga passwordnya admin Lalu kita tekan login untuk masuk ke dalam aplikasinya Seperti ini tampilan awalnya Lalu video kali ini kita akan membahas tentang menu master Mulai dari daftar supplier, di sini kita dapat gunakan untuk menambahkan daftar supplier kita Kita tekan tambah untuk menambahkan daftar supplier baru Lalu kita isi daftar supplier baru tersebut Mulai dari nama supplier Kemudian alamat Lalu nomor telepon Seperti ini hasilnya Lalu fitur berikutnya adalah kategori Di sini kita dapat gunakan untuk menambahkan kategori dari barang yang akan kita jual Kita tekan 2 kali pada kau om kategori untuk menambahkan Kategori baru Lalu kita tekan 2 kali pada kau om keterangan untuk menyimpannya atau menambahkan keterangan baru Lalu fitur berikutnya adalah merek Di sini kita dapat gunakan untuk menambahkan merek dari barang yang akan kita jual Seperti ini cara menambahkannya Lalu fitur berikutnya adalah satuan Dapat kita gunakan untuk menambahkan satuan dari barang yang akan kita jual lalu tambah produk disini dapat kita gunakan untuk menambahkan produk yang kita jual kita isi terlebih dahulu data produknya mulai dari kode item kemudian nama item lalu kategori kita pilih kategori dari perangkutu tersebut kemudian kita pilih marknya lalu kita tulis penempatan raknya kemudian kita cantang fleksibel jika ingin kita ubah harganya suatu waktu lalu kita tulis top minimalnya kemudian kita pilih status jualnya jika selesai dengan sisi selanjutnya lalu kita masuk ke menu penambahan harga disini kita bisa gunakan untuk menambahkan harga dari perang tersebut kita pilih terlebih dahulu satuannya setelah kita akan tambah harga lalu kita tulis harga belinya setelah kita pilih satuannya lalu kita pilih harga belinya kemudian kita tulis harga jualnya jika selesai dengan sisi selanjutnya kita juga menghapus atau menambahkan produk baru disini untuk mengubahnya kita pilih terlebih dahulu barangnya lalu kita tekan edit lalu fitur berikutnya adalah daftar pelanggan dapat kita gunakan untuk melihat daftar pelanggan kita kita dapat mengubah, menghapus, dan juga menambahkan daftar pelanggan baru untuk menambahkan daftar pelanggan baru kita tekan tambah lalu kita tulis nama pelanggannya kemudian kita tulis alamatnya kemudian nomor telepon lalu levelnya terakhir form level dapat kita gunakan untuk menambahkan level yang akan kita berikan pada pelanggan kita tekan ukali pada kolom yang kosong untuk menambahkan level baru lalu kita tulis nama levelnya kemudian kita tulis diskon yang akan didapatkan dari level tersebut dalam bentuk persen sekian untuk video kali ini terima kasih karena telah menonton video ini semoga bermanfaat